Intro Halo Assalamualaikum Wr Wb Teman teman balik lagi di RB Redfield Channel Nah kali ini gue mau ngebahas Materi kali ini Gue mau ngebahas tentang Kamuflase dan tipu daya ular Nah kenapa gue Apa namanya Mengangkat tema ini Karena terkadang Teman teman atau khususnya Masyarakat awam Itu sering banget tertipu dengan tipu daya ular Tipu dayanya itu Bukan tipu-tipu kayak manusia Meniru manusia ya Tapi ini lebih Mereka ini memiliki kemampuan yang cukup Hebat teman teman Salah satunya adalah Yang pertama adalah kamuflase Nah kamuflase adalah dimana Sebuah metode atau kemampuan Organisme hidup maupun benda Menyerupai tempat Dimana dia berada Atau tempat sekitarnya Nah biasanya kamuflase ini Bertujuan untuk Berburu Agar dia tidak terlihat oleh pemangsa Oleh pre atau mangsanya Atau kemudian Ini juga difungsikan Agar mereka terhindar dari predator Atau terhindar dari pemburu Kamuflase ini Terjadi di seluruh Dan di berbagai spesies Atau jenis hewan teman teman Nah Kemampuan yang luar biasa ini Dilakukan oleh hewan tersebut Tanpa mereka sadari Ini suatu fakta yang sangat luar biasa Ya Disini terlihat tanda-tanda kebesaran Yang maha puasa Ya ini adalah contoh-contoh hewan Yang berkamuflase Dari reptil Amfibi Kemudian serangga Hingga Hewan Yang berada di Laut Ini contoh-contohnya Nah disini teman teman bisa lihat Ya Di sebelah Kanan saya Ada berbagai contoh Beberapa spesies Hewan yang dapat berkamuflase Dengan baik Ya contohnya adalah Yang pertama ini dari Umar Kita lihat disini ada jenis Gabon Viper Ya Ataupun Dictus Gabonica Atau Viper terbesar Dari Afrika Kemudian juga disini ada Katak Tanduk Megropis SP Yang dapat kita jumpai Di berbagai wilayah di Indonesia Yang sangat baik berkamuflase Dengan daun di sekitarnya Kemudian Disini juga Bisa lihat Ah itulah prasina Atau ular kucuk Yang juga berkamuflase Dengan baik Oleh Tempat di sekitarnya Atau lingkungannya Nah itu ya Salah satu contoh Dari berbagai jenis Reptil Dan ini ada satu lagi Yaitu dari jenis Draco Draco SP Atau orang kampung Mengenalnya dengan sebutan Cekiber Atau hub-hub Ya Dia mau berkamuflase Dengan baik di batang pohon Ya teman-teman Kemudian lanjut Kita disini ada lihat Spesies dari Aves Atau unggas Disini terlihat ada Frogmouth Yang berkamuflase Dengan baik Seperti batang pohon Ketika siang hari Namun ketika malam Dia akan terbang Dan mencari makan Teman-teman Ini jenis Frogmouth Kemudian juga kita bisa melihat disini Ada jenis dari Kuda laut Yang dapat berkamuflase dengan baik Di Lefrog Atau Apa namanya Karang hidup Ya Teman-teman Kemudian juga disini Dapat kita lihat Dari jenis serangga Berkamuflase dengan baik Dari jenis ulat Ataupun belalang Dan kupu-kupu Teman-teman Wow Ini Karya yang luar biasa Dari mahal pencipta kita Itu adalah Salah satu Itu Apa namanya Sedikit ya Sedikit pembahasan Atau materi Tentang kamuflase Jadi Mereka berkamuflase Dengan tujuan Agar mangsanya Tidak melihat mereka Ataupun Mereka tidak terlihat Oleh pemangsanya Ya Nah sekarang kita Ke materi selanjutnya Ya Materi selanjutnya adalah Tipu daya ular Hati-hati Banyak banget Ular berbisa itu Menyerupai ular Tidak berbisa Ataupun Ular yang Tidak berbisa Menyerupai ular Yang berbisa Kemampuan ini juga Kalau saya sebut Ini adalah Morfologi Kemampuan morfologi Warna Atau mimicry Bukan mimicry Berubah langsung Tidak ya Tapi Disini adalah Dia adaptasi Kemudian Dia mencoba Berkamuflase Atau meniru Warna dari Ular-ular lain Yang beda Spesies dengan mereka Nah untuk Pulau Jawa sendiri Teman-teman Kita tidak usah terlalu jauh Kita lebih fokus Di Pulau Jawa dulu ya Untuk teman-teman Di pulau lain Nanti Ditunggu kelanjutannya aja ya Yang pertama Kita disini Di Jawa sendiri Kita punya 4 Spesies Ular hijau Memiliki warna yang sama Habitat yang sama Dan Tempat tinggal yang sama Mereka hidup sama-sama Albor Atau di atas pohon Nah yang pertama adalah Itulah Prasina Ini Ini olah pucuk Kita jumpai Dimana saja Kemudian Primeresurus Aulbulabris Kemudian Gonyosoma Oxycephalum Kemudian juga Dendrilapis Formosus Warna mereka sama Sama-sama di atas pohon Dan sering Banget Memiliki Tipu daya yang luar biasa Yaitu adalah salahnya Identifikasi Orang awam Ketika berjumpa dengan ular Berwarna hijau Apalagi ketika mitos Hati-hati Jangan main ke kebun Nanti palak lu dipatok Ubun-ubun lu dipatok Ular hijau Nah satu Kata ini Dapat memfitnah Seluruh ular yang berwarna hijau Nah Terus Juga ada lagi Spesies dari Ular yang sangat mematikan Yaitu Bungarus Candidus Bungarus Vasciatus Ular Wolim Wolam Kemudian ada Likodon Subcindish Kemudian kita juga punya Dendropila Boiga Dendropila Dendropila Nah Lihat Motif mereka Atau Corak mereka Sangat mirip Dan sangat Sangat Sama Baik ring Dari hitam putih Hitam kuning Ataupun Apa namanya Tingkah dan perilaku mereka Hati-hati Untuk orang awam Disini saya tidak akan Sini-sini saya akan Memberikan tanda Merah Ataupun Spesies yang berbisa itu Nah Disini Yang berbisa ini Dari beberapa spesies ini Hanya dua Spesies Yang dapat Membunuh Atau Bisa Mematikan Yaitu Dari Jenus Bungarus Candidus Dan Pasciatus Warna mereka sama Corak mereka sama Aktifitas mirip Nah Cuman Ternyata mereka Dari Spesies yang berbeda Nah Kemudian juga Naya Sputatrik Atau Lorko Berapa pembahasan Yang kemarin Ini juga mirip banget Dengan Xenopel Is Unicolor Wow Iya kan Sama-sama hitam Kemudian juga Ini Sangat-sangat Berbahaya Untuk orang awam Yang tidak mengetahui Bagaimana ciri khusus Dari spesies Spesies Tertentu Jadi kita harus Tetap hati-hati Dan waspada Karena Banyak banget Tipu daya mereka Nah Kemudian Ada juga Dari jenis Ular kecil Nah Dua spesies ini Berbeda Namun Memiliki warna Yang hampir mirip Yang pertama Adalah Ikora intestinalis Atau Apa ya Nama baru Saya lupa Kaliopis Kaliopis intestinalis Ini dia Ini cabai yang asli Teman-teman Dengan motif Seperti Bercabang Pada bagian leher Memang ada garis panjang Dari leher Hingga ujung ekor Dan ujung ekornya Dominan Merlucing Atau lancip Kemudian Bawahnya Tetap memiliki Motif Seperti papan catur Dan ada satu Ular yang difitnah Dan juga Kadang-kadang Orang menyebutnya Dengan sebutan Ular cabai Padahal Dia bukan Ular cabai Atau Dia ini Sebenarnya Ular yang tidak berbahaya Satu lagi Mirip Sama cabai Yaitu adalah Silindrofis Rufus Ini adalah Silindrofis Rufus Atau orang yang lebih senang Menyebutnya dengan Ular kepala dua Atau Lempek Kalau bahasa daerah Dia juga sama Memiliki Motif hujung Dan hujung Pada bagian tubuhnya Yang berwarna merah Seperti cabai Cuman ekornya Dominan tumpul Ya Seperti kepala Dan bagian Ventral Atau bagian Cisik bawahnya ini Motif seperti Papan catur Teman-teman Nah banyak banget Ular yang mirip Teman-teman Hati-hati Ketika kalian Salah Identifikasi Ini dapat Menghilangkan Nyawa Anda Karena Lagi-lagi Mereka berkamiflase Dan memiliki Tipu daya ini Gunanya adalah Untuk menakuti Pemangsa mereka Ataupun Tidak terlihat Ketika mereka Sedang berburi Nah ini Kemampuan Kemampuan ini Dimiliki oleh Setiap individu Hewan Ini sangat Luar biasa Teman-teman Lagi-lagi Ketika Kalian belum Mengerti Spesies Ular Jangan Coba-coba Mengidentifikasi Karena dapat Beresiko Kematian Kemudian Ciri ular Berbisa Dan tidak Berbisa Ada gambar Seperti ini Yang beredar Di Facebook Kepala segitiga Katanya Pasti Berbisa Kepala segitiga Biasanya masuk Dalam golongan Vaporide Namun Ada beberapa Ular Kepala segitiga Tidak Tidak Berbisa Seperti Kandoya GSP Dia Kepalanya Sudah Hampir Segitiga Tapi Tidak Memiliki Bisa Kemudian Cobra Kulang-uling Kepalanya Oval Dan Sangat Mematikan Jadi Itu juga Sudah Salah Gambar Ini Sudah Salah Kemudian Sisik Di bawah Anal Divide Ini Juga Tidak Paten Terbelah Dan Tidak Terbelah Kemudian Berwarna Cerah Kobra Hitam Legam Buluk Tapi Mematikan Jadi Fix Gambar Ini Tidak Dapat Dipercaya 100% Ketika Kalian Benar-benar Awam Mengenai Reptil Khususnya Ular Oke Teman-teman Itulah Sedikit Materi Untuk Kali Ini Tidak Terlalu Panjang Lebar Karena Kita Akan Buat Konten Lagi Menarik Tentang Beberapa Materi Materi Dan Edukasi Tentang Satwa Liar Khusususnya Herpeta Fauna Atau Hewan Melata Jangan Channel Karena Lagi-Lagi Saya butuh Dukungan Jempol Anda Untuk Mengedukasi Seluruh Masyarakat Di Dunia Agar Lebih Pahal Tentang Reptil Dan Lebih Memahami Ular Bahwa Mereka Adalah Makhluk Berbahaya Tapi Tidak Perlu Dibunuh Karena Tidak Semuanya Mematikan Sampai 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Edukasi Bye